Selamat pagi teman, dalam pembahasan video kali ini saya akan membahas tentang cara menangani kalau kita beli ikan baru dari pasar ikan atau dari toko. Yang pertama kita lakukan adalah memisahkan ikan terutama ikan gapi ya yang rentan sakit atau membawa jamur atau virus. Jadi kita pisahkan dulu dalam satu tank seperti ini, kebetulan kemarin saya beli black musko sama PRT, jadi kita pisahkan dari ikan-ikan kita yang ada di Roma, jangan dicampur gitu ya. Terus biasanya yang akan saya lakukan adalah kasih obat seperti ini, jadi air. Kita buat larutan garam ikan, jadi airnya cukup separuh gini aja untuk melarutkan separuh gulas, garam ikannya juga secukupnya aja sekitar 3 sendok ya. Setelah itu saya biasanya pakai ini teman-teman. El boyu, kita kasih secukupnya juga. Yang perlu diingat dalam, biasanya dalam ikan yang kita beli itu mengandung bibit-bibit penyakit ya. Dan partikel-partikel kecil ini, bibit-bibit penyakit ini akan mati kalau kita kasih, sebetulnya dengan garam pun cukup. Nah, jadi setelah kita lakukan kotor-kotor, jadi sebelum mereka berkembang menyerang ikan kita, kita cegah dulu dengan garam ikan dan campuran el boyu yang biasa saya pakai. Jadi kita biarkan dulu garam ikannya supaya larut sama el boyunya, setelah itu nanti kita tuang di tank yang isinya ikan-ikan baru kita ini. Sambil kita nunggu larutnya, kita lihat situ, koleksi-koleksi ikan saya ya. Ada black golden molly, green tiger, barbeer, rainbow ballon, ada potiang macan, kori, molly cawang, banyak di sini ya, red dragon, dibawahnya kebetulan ada kolam juga yang saya campurkan semua di sini. Ada ikan koki, redfin, kapi, ikan sepatu, kalau yang ini ikan jenis kecil-kecil, kalau shark, neon, itu ada Irianterina, danio campur di sini yang ikan sekecil-kecil. setelah kembali lagi ke sini, larutan ini. Nah, maaf nih teman-teman, videonya saya bikin dengan minimalis sekali, tanpa editan, langsung bikin. Setelah itu kita tuangkan larutan ini sekitar separuh dari gelas ya. Nah, seperti itu. Biarkan dia larut nanti. Terutama yang paling penting ini garamnya, teman-teman, untuk menu jamur-jamur yang ada, yang ikut dengan mereka ya, mungkin waktu pembelian. Jadi, kemarin waktu pembelian, saya tidak campur airnya. Memang di awal plastik kita celupkan di aquarium dulu, di air supaya suhunya sama, parameternya sama, setelah itu ikannya aja yang saya ambil, saya masukkan ke aquarium. Tujuannya supaya air yang kita bawa dari tempat asalnya itu tidak ikut, kalaupun ada banyak virus atau jamur tidak ikut dalam aquarium kita. Itulah tip perawatan waktu kita membelikan Gavi, supaya ikan kita tidak mati. karena banyak sekali pelanggan-pelanggan saya yang ngeluh, kenapa beli di pasar ikan kalau sehari-dua hari langsung ikannya mati gitu. Sedangkan setelah saya terapkan sistem yang saya pakai ini, saya tidak pernah mengalami kematian yang diakibatkan oleh virus yang dibawa dari ikan yang saya beli dari luar itu. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat, kan istilahnya membantu teman-teman yang suka atau hobi untuk breeding Gavi atau memelihara Gavi. Oke, terima kasih.